Ya itu dia tadi jalannya sidang korupsi BTS 4G yang dilakukan oleh menteri atau mantan menteri Menkominfo Juni Kipratai dan akan dilanjutkan setengah tiga nanti untuk ISOMA dan kita akan mendengar konferensi pers dari Polda terkait dengan peredaran obat palsu. Januari melalui bulan Juni sampai bulan Agustus 2023 dengan 7 orang tersangka yaitu terdiri dari 43.009 butir obat ilegal tanpa izin edar dimana dalamnya ada jenis tramadol, heksimer, maupun aplazolam termasuk jenis lainnya yang kita lakukan penyitaan Heksimer dan tramadol ini adalah obat keras masuk dalam dokter G sedangkan aplazolam ini adalah masuk dalam jenis psikotropika golongan 4 Jadi apabila ditotal dari hasil pengungkapan kasus mulai bulan Januari sampai bulan Agustus 2023 yang kita lakukan penyitaan adalah sebanyak 39.185 butir heksimer kemudian 31.983 alprazolam ini masuk dalam dokter G ulangi psikotropika golongan 4, kemudian tramadol sebanyak 11.383 butir dan berbagai jenis obat lainnya termasuk kita lakukan juga penyitaan diantaranya adalah 4 lembar resep dokter yang ditulis atau diresepkan oleh tenaga kesehatan yang bukan kompetensinya yang tidak memiliki izin praktek arah situ termasuk uang tunai senilai 26.489.000 kemudian 2 unit alat pes obat 14 unit handphone dan 1 unit mobil Jadi total nilai barang dari hasil pengungkapan bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 senilai 18.956.000.000 rupiah Apabila ditotal dari mengungkapan kasus mulai bulan Januari sampai bulan Agustus totalnya adalah nilai barangnya adalah sebesar Rp45.668.000.000 rupiah Kenapa pada akhirnya kemudian kami dari jajaran delis insus pola meter jaya konsen untuk melakukan perdagangan hukum terhadap segala bentuk anti-grade maupun penyebab trigger terjadinya akses sipermanisimo maupun tawuran ini khususnya pada press conference yang kita lakukan pada siang hari ini terkait dengan penedaran sedia informasi yang masuk dalam obat-obat tertentu atau depar geni karena obat-obat dimaksud mempunyai beberapa efek baik itu efek psikomotorik pengaruh psikologis maupun resiko overdosis yang digunakan apabila itu digunakan dalam jangka panjang yang ini kemudian diidentifikasi sebagai yang menjadi trigger pemicu akses sipermanisimo tawuran yang terjadi karena menimbulkan efek kesenangan fly terganggunya fungsi kognitif itu fungsi komplek pada otak manusia terkait dengan nalar berpikir maupun pengambilan keputusan dimana pelakunya pelaku yang menyarankan ini itu akan timbul kepercayaan diri yang tinggi kecemasan kemudian tidak ada dan kemudian nalar berpikirnya tidak berjalan sesuai normal dan pengambilan keputusan yang salah sehingga menjadi pemicu timbulnya akses sipermanisimo maupun aksi-aksi tawuran yang terjadi di bukota dan titil dari ahli pepon yang akan menyampaikan ini termasuk terkait dengan peredaran sediaan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pembunan SOP akan dijelaskan lebih lanjut dari ahli dari Kemenkes terhadap 11 orang tersangka yang dilakukan untuk kasus sebuah laporan polisi yang ditangani oleh penyidik sebuah indah yang pertama adalah pasal 60 angka 10 junto angka 4 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang pengetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang perubahan atas pasal 197 junto pasal 106 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pilihan penjara 15 tahun penjara paling lama dan pilihan rendah paling banyak 1,5 miliar rupiah selain itu juga diterapkan pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pilihan penjara paling lama 10 tahun dan rendah paling banyak 1 miliar rupiah juga diterapkan pasal 194 junto pasal 108 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana denda paling banyak 100 juta rupiah juga diterapkan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah juga dilapis dengan pasal 86 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah juga kita jelat dengan pasal 55 ayat 1 KUHP terkait dengan melakukan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dan pasal 56 KUHP yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan termasuk mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan demikian yang dapat kami sampaikan dalam preskonfer pada siang hari ini waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Kabupaten Mas baik rekan-rekan ini pada proses pengungkapannya sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak Diras Gimsus Polgometro Jaya tentunya disini ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga dari Balai POM DKI tentu tadi kami sampaikan selain daripada inter juga kita melakukan antar kolaborasi antar profesi ya tentunya yang paling utama juga selain daripada efek diterang kepada pelaku dalam proses penegakan hukum ini mungkin kita juga harus mendengar bagaimana mengedukasi kepada seluruh masyarakat silakan dari Balai PemdKI Bapak silakan terima kasih terima kasih atas kesempatan diberikan semoga sekali kami dari Badan PEM Republik Indonesia mengapresyasi yang tinggi atas pengungkapan kasus-kasus dan pidana oleh rekan-rekan dari Krim Krimsus Pol Dameng Korojaya terhadap undang-undang produk obat dan kesehatan dapat kami sampaikan disini bahwa obat-obat ini adalah yang sering disalahgunakan termasuk obat daftar antara lain Tramadol dan Heximer sebenarnya secara medis ini seperti Tramadol adalah obat yang digunakan untuk pasca operasi atau penjelan rasa sakit dan Heximer atau Trihexipenidil digunakan sebagai obat Parkinson tapi oleh pelaku-pelaku pengguna obat-obat yang khususnya anak-anak muda ini penjelan gunakan daripada kegunaan sebut atau penjelan gunanya termasuk seperti tinggal menimbulkan euphoria kesenangan dan ketenangan sehingga bisa menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan apalagi dalam konsumsinya bukan sebagaimana mestinya dalam kursi informasi atau dosis yang banyak saya kira untuk sementara untuk kami menyaksikan saya kira dari kemen kursi juga kami persilahkan kepada ibu bismillahirrahmanirrahim penjelan gunakan penjelan gunakan obat-obat daftar dan obat-obat psikotopika kolom 4 yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat disini kami jelaskan bahwa regulasi yang ada mulai dari undang-undang kesehatan kemudian pelaturan pemerintah sampai kepada pelaturan anti-kesehatan itu sudah mengatur secara jelas bagaimana pelayanan dan penjelan obat khususnya obat berdasarkan seperti itu adalah obat keras obat narkotika dan psikotopika diserahkan dan itu harus diserahkan oleh apotekar sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keharian dan kewenangan mungkin demikian baik terima kasih ibu rekan-rekan perlu juga kita ketahui sebagai edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta aglomerasi tentu tadi ada beberapa potensial di mana klaster yang dijelaskan Pak Dir tadi klaster-klaster TKP yang berpotensial menjadi penyalahgunaan dan termasuk klaster-klaster para pelaku nah tentunya kembali kami juga perlu melakukan edukasi kepada seluruh stakeholder ini merupakan suatu tanggung jawab moral dan moral bersama bagaimana menjaga seluruh masyarakat seluruh masyarakat atas adanya penyalahgunaan khususnya dalam undang-undang atau tindak pidana kesehatan ini ini menjadi tanggung jawab makanya kami melakukan podamitrujaya melakukan kolaborasi antar profesi silakan mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau bertanya kami buka satu sesi pertama tiga penanya silakan baik bang amin silakan baik pertanyaan pada konteks press conference hari ini ya nicknya telah diberikan baik pemirsa tadi adalah mengenai press conference obat-obatan yang termasuk daftar obat G atau termasuk obat keras yang kemudian masih termasuk psikotropika dan juga narkotika dan itu merupakan dan diketahui ada penyalahgunaan untuk beberapa obat diantaranya obat-obat untuk Parkinson atau kemudian untuk tramadol seperti itu yang kemudian dipakai untuk sebagai obat penenang baik pemirsa demikian breaking news pada siang hari ini saya David Silhoi pamit sampai jumpa selamat menikmati